Jalang pertandingan Piala Indonesia yang mempertemukan Persib Kontra Arema di Stadion Jalak Harupat Senin mendatang. Kepulisan Resor Pandu menggelar rapat koordinasi pengamanan dengan semua stakeholder terkait. Lebih dari 2.000 petugas gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk pengamanan laga tersebut. Laga lanjutan babak 16 besar Piala Indonesia yang mempertemukan Persib Kontra Arema menyedot perhatian publik termasuk sistem pengamanan. Jalang laga antara Persib Kontra Arema di Stadion Jalak Harupat Senin mendatang. Kepulisan Resor Bandung menggelar rapat koordinasi pengamanan dengan seluruh stakeholder terkait di ruang monitoring Mapores Bandung. Sedikitnya 2.580 petugas gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan laga tersebut. Pengamanan diperketat mulai dari dalam hingga luar stadion. Pengamanan sendiri, pengamanan jumlah personil gabungan semuanya 2.580, tidak berubah seperti kemarin. Tadi kami sampaikan secara kualitas, tapi secara kualitas akan kita tingkatkan karena sudah adanya evaluasi dari pertandingan praktik. Dan persiwa kemarin kami masih ada kekurangan dari isi kualitas. Insya Allah akan kami berbaiki, Senin besok semua pihak akan lebih baik lagi dalam masalahkan pengamanan. Seluruh pendukung Persib atau yang biasa dipanggil Boboto diimbau agar tertib dan mengikuti seluruh prosedur pengamanan sehingga laga tersebut berjalan dengan lancar.